Halo Sobat Kreasi KU Channel, PT. Paragon Technology & Innovation merupakan perusahaan yang bergerak di bidang kosmetik manupaktur dan telah mendapatkan sertifikat GMP dengan kapasitas produksi yang besar dan formulasi yang unggul. Perusahaan PT. Paragon Technology & Innovation ini didirikan pada tahun 1985 dan produknya yang terkenal yaitu Wardah telah banyak memproduksi berbagai macam produk kosmetik. Ada 5 produk unggulan dari PT. Paragon yaitu Makeover, Cup, Emina, Wardah, dan Putri. Terdapat beberapa alur proses seleksi di PT. Paragon ini, diantaranya yaitu administrasi, tes Paragon, tes pembekalan online, tes serologi dan tes PBB PT. Paragon, tes pembekalan online lanjutan, tes pemberkasan dan penempatan kerja. Untuk yang pertama adalah seleksi administrasi dan beberapa hal yang harus disiapkannya yaitu Pendidikan minimal SMA atau SMK sederajat, usia maksimal 30 tahun untuk operator, 35 tahun untuk cleaning service, bersedia bekerja sip, tidak buta warna, memiliki tinggi badan dan berat badan ideal, sehat jasmani dan rohani, sudah vaksin COVID-19 minimal dosis ketiga, diutamakan memiliki pengalaman kerja sesuai dengan posisi yang dilamar, berdomisili di Jabodetabek, dan diutamakan Tangerang, bersedia ditempatkan di kawasan industri Jatake, Tangerang. 2. Tes Psikotes Paragon Tes Paragon ini terdiri dan terdapat beberapa tahapan. Matematika, sekitar 55 soal tes gambar ketidaksesuaian, terdiri dari gambar orang, pengelolaan kata atau antonim-sinonim, dan kualifikasi gambar. Selanjutnya, pola suatu gambar, tes gambar analogi, tes gambar huruf, tes matematika dasar, tes aritematika dasar, menghitung jumlah balok atau kubus, mencari angka terkecil dan terbesar dari sebuah angka berdasarkan aturannya. Ketiga, yaitu tes pembekalan online. Jika dalam tes psikotes kamu dinyatakan lulus, biasanya tidak kurang dari satu minggu kamu diundang untuk mengikuti tes pembekalan secara online via Joom. Pastikan sebelumnya, install aplikasi Joom terlebih dahulu. Keempat, materi tes pembekalan PT Paragon Dalam pembekalan di Joom, sebelum mendengarkan materi, kamu akan diberikan soal pre-test tentang materi etos kerja, total quality management, piramida hand reach, pengendalian risiko, dan bahaya sebanyak kurang lebih 15 soal, setiap soal berisi 5 sampai 10 poin. Jadi pastikan, kamu belajar dan pahami materinya terlebih dahulu. Jangan lupa ingat soal tersebut, karena setelah pembahasan dari materi tersebut, akan dilanjutkan dengan sesi post-test dengan soal yang sama. Minimal poin dalam sesi pembekalan adalah 70. Jika dibawa 70, kamu akan memiliki kesempatan remedial tes. Jadi hati-hati dan teliti dalam mengerjakan soalnya. Tes serologi dan tes PBB PT Paragon Setelah proses pembekalan di hari sebelumnya, kamu diminta untuk hadir ke PT Paragon Teknologi and Innovation sesuai jadwal untuk melakukan tes PBB seperti biasa di latihan kedisiplinan dan dilanjuti dengan tes serologi. Tes serologi sebenarnya adalah pemeriksaan darah untuk mengidentifikasi peparan patogen di dalam tubuh manusia. Fungsinya dari tes serologi adalah melihat respon kekebalan tubuh kalian. Tes ini dapat memberikan perincian yang lebih detail tentang prevalensi penyakit dalam suatu populasi. Caranya yaitu dengan mengidentifikasi individu yang telah mengembangkan antibodi terhadap virus. Tes pembekalan online lanjutan dari PT Paragon Jika kamu berada di tahapan ini, berarti kamu telah lolos di tes PBB, tapi tinggal menunggu hasil dari tes serologi. Materi yang harus dites online untuk pembekalan lanjutan adalah materi Quality Awareness. Quality Awareness merupakan kunci keberhasilan dalam menenangkan pasar. Layanan pelanggan pada era sebelumnya adalah hanya menjadi perhatian terhadap layanan seperti bank dan asuransi. Namun, kini merupakan suatu kewajiban untuk semua perusahaan dengan berbagai bidang kegiatan yang memiliki manupaktur atau pengusaha dan semua lini. Lalu cara menciptakan Quality Awareness seperti apa? Tujuan Quality Awareness Tujuan Quality Awareness Memahami pengertian Quality Awareness dan faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas bisa menerapkan sebuah prinsip 3, jangan pada area kerja. Pembekalan dan Penempatan Akhirnya setelah menempuh waktu yang lumayan panjang dengan berbagai kendala jaringan dan saat jum dan kuota habis, semua itu telah terbayarkan dengan tahap pemberkasan ini. Sudah dipastikan lolos jika sudah di tahapan ini dan penempatan yang telah ditentukan oleh PT Paragon. Dan berikut ini adalah beberapa contoh kisi-kisi dari psikotest dan soal pembekalan tes dari PT Paragon. Yang pertama yaitu Matematika Dasar. Ada beberapa jenis tentang soal psikotest dari Matematika Dasar, diantaranya yaitu Matematika Deret Angka. Contoh soal dari Matematika Deret Angka yaitu cara mengerjakan deret angka dengan cara melihat angka di sebelah kanannya. Anda harus mencari pola pasangan pengerjaan dari deret tersebut. Anda harus mencari rumus tersembunyi yang ada di soal tersebut. Kerjakan berdasarkan pola dan rumus yang Anda temukan. Pada deret soal di atas, Anda sudah menemukan pola, yaitu secara berurutan dari angka pertama ke angka kedua dan seterusnya. Dan sudah menemukan rumus tersembunyi, bilangan harus dikali dua kemudian ditambah dengan satu. Kedua yaitu soal cerita. Contoh soal psikotest soal cerita Matematika yaitu diantaranya sebagai berikut. Anis memiliki uang sebesar 4.500.000 rupiah yang akan digunakan untuk membeli handphone dengan harga 2.500.000 rupiah. Sebelum diskon, harga diskon dari kamera digital tersebut adalah 20%. Anis juga menggunakan uang tersebut untuk membeli kamera dengan harga 1.500.000.000 rupiah. Berapakah sisa uang dari Ani? A. 800.000 B. 1.000.000 C. 1.200.000 D. 1.400.000 Jenis psikotest dari soal cerita di atas selalu ada dalam setiap perusahaan. Jadi berlatihlah agar nanti tidak kewalahan saat mengerjakannya. Tiga, tes logika gambar. Di dalam tes ini, kalian akan disuruh untuk meneruskan gambar atau mengklarifikasi gambar. Lalu keempat, ada tes Army Alpha Inteligensi. Di dalam tes ini, kita akan dipandu oleh salah satu HRD-nya melalui pengeras suara atau tidak sesuai waktu yang sudah ditentukan. Tes ini terdiri dari 12 soal yang berisi kombinasi deret angka, huruf, dan deret bentuk. Kalian harus fokus dengan apa yang dikatakan oleh HRD ketika mereka sedang memandu. Karena kepokusan Anda yang akan menentukan lolos tidaknya ke tahap berikutnya. Inilah kata-kata yang akan dibacakan oleh HRD. Silakan hapalkan. Yang pertama, buatlah sebuah silang dalam lingkaran kedua dan sebuah huruf dalam lingkaran kelima. Dua, tariklah sebuah garis dari lingkaran ketiga ke lingkaran keenam. Garis itu lewat di bawah lingkaran keempat dan di atas lingkaran kelima. Ketiga, jika betul bahwa pesawat udara lebih cepat daripada mobil, buatlah koma dalam lingkaran pertama. Jika tidak, coretlah perkataan tidak. Keempat, tulislah dalam lingkaran ketiga jawaban yang betul dari pertanyaan. Berapa harika satu minggu itu? Dalam lingkaran keempat, tidak dibuat suatu apapun. Tetapi tulislah dalam lingkaran kelima. Jawaban yang salah dari pertanyaan tadi. Kelima, buatlah sebuah silang pada bidang yang terletak dalam lingkaran. Tetapi tidak dalam segitiga. Dan tulislah huruf A pada bidang yang terletak dalam lingkaran dan juga dalam segitiga. Keenam, tulislah huruf X pada bidang yang terletak dalam segitiga tetapi tidak dalam bujur sangkar. Dan tulislah huruf Y pada bidang yang terletak dalam bujur sangkar dan segitiga tetapi tidak dalam lingkaran. Ketujuh, buatlah sebuah garis di bawah huruf yang tepat mendahului huruf E dan buatlah pula sebuah garis yang melintang pada huruf kedua yang mendahului M. Kedelapan, tulislah dalam lingkaran pertama huruf kedua dari perkataan pertama, dalam lingkaran kedua huruf ketiga dari perkataan kedua, dan dalam lingkaran ketiga huruf penghabisan dari perkataan ketiga. Kesembilan, coretlah tiap-tiap bilangan yang lebih besar dari 30 tetapi kurang dari 40. Kesepuluh, tulislah angka delapan atau enam dalam dua bagian yang kecil dan angka antara satu sampai lima dalam bagian hampir paling besar. Kesebelas, coret tiap-tiap angka ganjil yang tidak berhuruf dan tidak terletak dalam segitiga, dan coretlah tiap angka genap yang berhuruf dalam lingkaran. Dua belas, apabila lima lebih besar daripada tiga, coretlah angka empat, kecuali kalau empat lebih besar daripada enam. Dalam hal ini, buatlah sebuah garis di bang. Tep. Buatlah sebuah garis di bawah angka lima. Lima, tes warteg. Di dalam tes ini terdapat dari delapan kotak yang harus dilengkapi dengan gambar, di mana di dalam setiap kotaknya yaitu berbeda-beda. Di setiap titik, dari garis kalian harus membentuknya atau meneruskan gambar dari sesuatu yang terbentuk dari garis tersebut. Misalnya, titik bisa kalian jadikan gambar bunga. Kalian diperbolehkan untuk menggambar secara acak, dan jangan lupa untuk memberikan keterangan pada setiap gambar yang kalian buat, dan nomor urutan sesuai dengan urutan gambar yang telah diselesaikan terlebih dahulu. Dari kedelapan gambar tersebut, tulislah tanda plus untuk gambar yang paling disukai, tanda min untuk gambar yang tidak disukai, tanda m untuk gambar yang paling mudah, tanda s untuk gambar yang paling sulit. Keenam, menggambar pohon. Di dalam tes ini, kalian harus menggambar pohon berkayu. Tidak diperbolehkan kalian menggambar pohon kelapa, pohon pisang, pohon bambu, dan jenis pohon monokotil. Setelah kalian menggambar, silakan beri nama pohon apa yang kalian gambar. Ketujuh, menggambar orang lengkap. Di dalam tes ini, kalian harus menggambar orang lengkap, dari mulai wajah sampai kaki, pakaian, dan celananya. Beri juga nama, umur, tanggal lahir, pekerjaan, jenis kelamin, ciri fisik, kelemahan, dan kelebihan. Gambarlah dengan benar-benar nyata, bukan hanya sekedar membuat kartun atau anime. Kedelapan, yaitu tes krapelin. Tes yang satu ini lumayan susah-susah gampang, karena lembaran seperti kertas koran yang berisikan angka-angka yang harus kalian isi dengan waktu tertentu. Ketika mengerjakan tes krapelin ini, kalian akan diinstruksikan oleh HRD, dan ketika mereka bilang pindah, kalian harus pindah ke kolom selanjutnya. Terus dan terus seperti itu. Kalian harus cetakan dalam pertambahan, karena dengan latihan terus-menerus akan memudahkan kalian saat mengikuti tes krapelin ini. Contoh soal tes PT Paragon Teknologi Pembekalan 1. Berikut adalah definisi yang sesuai 2. Dalam yellow card berikut yang bukan merupakan pilihan checklist jenis potensi bahaya adalah A. Unsafe action B. Accident C. Unsafe condition D. Nermis Tiga berikut adalah contoh medical treatment case A. Bibir menabrak kaca sehingga perlu dikompres B. Tersayat pisau mesin dan mendapatkan luka jahit dokter C. Jari kelingking tersayat penutup filter sehingga perlu dibersihkan dan diberi plaster D. Jari telunjuk tergores cutter di area opis 4. Yang termasuk kategori sumber bahaya 5. Kerja selama tetap harus memperhatikan aspek berikut Kecuali A. Kualitas dan menghasilkan produk berkualitas B. Kebersamaan Yaitu menjaga nilai kekeluargaan C. Moral Yaitu moral perilaku yang benar Dan D. Biaya Hemat tanpa pemborosan Dan itulah penjelasan tentang kisih-kisih tahapan tes beserta dengan soal-soal pesikotes dari PT Paragon Semoga dapat bermanfaat dan memudahkan teman-teman semuanya bagi yang akan menjalankan tes di PT Paragon ini Semoga kalian lolos dan sampai jumpa di video berikutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!